Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Kasus OTT yang dilakukan KPK dan Baris Krim Mabes Polri nampaknya tidak berhenti sampai di sini. Baris Krim terus memanggil dan meminta keterangan kepada sejumlah pejabat baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa. Seperti diungkapkan pakar hukum nganjuk Wahyu Prio Jatmiko kepada sejumlah wartawan di kantornya, karena ini masih dalam penyidikan maka dimungkinkan akan ada tersangka baru. Bila itu memang ada bentuk-bentuk korupsi maka dimungkinkan ada tersangka baru. Yang pertama-tama saya apresiasi terhadap KPK dan Baris Krim Mabes Polri tentunya yang telah membuat satu langkah yang sangat luar biasa demi menata kembali nganjuk. Tidak hanya wilayah-wilayah seperti yang diketahui sementara ini ada soal pengadaan perangkat desa, tapi juga ada wilayah-wilayah yang lain yang mungkin juga akan tidak luput dari pemeriksaan penyidik. Di antaranya adalah mutasi internal dan juga gratifikasi penerimaan dari proyek-proyek dan perizinan-perizinan yang mungkin dilakukan oleh Bupati selama menjabat. KPK maupun Baris Krim akan melakukan suatu penyidikan yang sangat komprehensif sekali di wilayah-wilayah itu dan nantinya tentu bila itu memang ada bentuk-bentuk penerimaan dari sumber-sumber lain yang saya sebutkan tadi misalnya dari mutasi internal maupun dari pengadaan perangkat desa maupun dari penerimaan gratifikasi karena proyek dan perizinan tentunya tidak akan dimungkinkan di atas sana. Baris Krim dan KPK akan sampai tumpas dalam melihat adanya peta korupsi di Kabupaten Nganjuk ini pada kepemimpinan Bupati Novi Rahmanideng. Bahkan dari jumlah yang saat ini diperiksa masih akan bertambah hingga akhir pemeriksaan. Karena korupsi dilakukan secara berjamaah maka Baris Krim akan memberantas hingga ke akar-akarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.